Berdaya saing tinggi serta memiliki karakter keacehan yang kental. Dengan generasi muda berkualitas, insya Allah kita akan mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Aceh di masa depan. Vitas yang di hari ini dan ke depan lebih baik, terwujud dari pelaksanaan apel setiap pagi. Syedara Lon, pemerintah kabupaten atau Pemkap Aceh Besar merealisasikan bonus kepada para atlet dan pelatih yang cabang olahraganya berhasil meraih medali pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 2022 yang berlangsung di Melabo, Aceh Barat beberapa waktu lalu. Penyerahan bonus dilakukan PG Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto di halaman kantor bupati usai memimpin apel pagi, Senin 5 September 2022. Besaran bonus yang diberikan berbeda sesuai dengan medali yang berhasil diraih para atlet. Seperti untuk peraih medali emas diberikan bonus sebesar 15 juta rupiah, medali perak 5 juta rupiah, dan perunggu 3 juta rupiah. Kemudian, medali perak atlet ganda sebesar 7,5 juta rupiah, bonus pelatih medali emas 7 juta rupiah, dan bonus pelatih medali perak 3 juta rupiah. Muhammad Iswanto menyebutkan, pemberian bonus bagi para atlet dan pelatih merupakan bentuk dukungan dan apresiasi dari pemerintah atas kerja keras mereka dalam mengharumkan nama Aceh Besar. Ia berpesan agar mereka terus fokus mengguluti bidang masing-masing dalam upaya meningkatkan kesiapan untuk ajang olahraga mendatang. Kita bali bersyukur di 63 tahun Hardigda di Aceh. Alhamdulillah juga dengan semangat peringatan Hari Pendidikan Daerah ini yang dimana hanya dilaksanakan di Aceh, tidak ada di provinsi lain. Kita terus memacu dan berpijak dari prestasi yang lalu, mudah-mudahan juga khususnya Dinas Pendidikan Aceh Besar, baik itu di tingkat pendidikan dasar, kemudian lanjutan. Mudah-mudahan ada peningkatan dan dengan semangat para pendidik juga, para guru, kemudian jajaran semuanya kita terus mengajak Bapak Ibu yang ada di lingkungan pendidikan supaya dengan tidak bosan-bosannya terus melakukan inovasi di dalam pendidikan dan kembali memberikan pendidikan yang berkarakter, yang sesuai dengan ke Acehan kita, kekhususan kita, dan itu mungkin akan lebih menonjolkan kita daripada daerah-daerah lain. Kearifan lokal kita harus kita utamakan, terutama dengan muatan-muatan lokal, baik itu contohnya seperti muatan syaringa, kemudian budaya dan sebagainya. Seorang atlet panahan peraih medali emas, Dion Rifki, usai menerima bonus menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian pemerintah Kabupaten Aceh Besar terhadap para atlet. Panahan, saya memperoleh lima medali emas di ajang event pekan olahraga pelajar daerah di Melabu. Terima kasih kepada PJ Bupati Aceh Besar telah berkontribusi kepada atlet-atlet lain dan memberi dukungan hingga atlet-atlet berdapat bermain dengan konsisten. Terima kasih. Dari Aceh Besar, Henry Serambi on TV Terima kasih. 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 Terima kasih.